Hai cofrens, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X2 plus 5AX plus A pangkat 3 min 4A plus 1 sama dengan 0. Ditanya nilai A sehingga X1 plus X1 X2 plus X2 maksimum pada interval min 3 sampai 3 adalah titik-titik. Nah untuk menyelesaikan soal ini pertama kita cari dulu hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah PX kuadrat plus QX plus R sama dengan 0. Nah kemudian X1 ditambah dengan X2 jadi jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu bisa dicari dengan cara min Q per P. Nah kalau kita perhatikan pada soal Qnya adalah 5A sehingga disini min 5A kemudian Pnya 1 min 5A bagi 1 hasilnya min 5A. Lalu kita cari hasil kalinya X1 kali X2 itu diperoleh dari R dibagi P. Rnya adalah A pangkat 3 min 4A plus 1 dibagi dengan 1 hasilnya sama dengan A pangkat 3 min 4A plus 1. Nah selanjutnya bisa kita peroleh bentuk dari X1 plus X1 kali X2 plus X2 itu sama dengan disini kita peroleh X1 plus X2 tadi sama dengan min 5A. Kita tulis disini min 5A kemudian di jumlah dengan X1 kali X2 yaitu A pangkat 3 min 4A plus 1 sehingga kita peroleh sama dengan A pangkat 3 kemudian min 5A dikurangi 4A hasilnya min 9A plus 1. Sekarang kita cari pembuat stasiuner untuk mencari nilai maksimum dari bentuk ini. Nah pembuat stasiuner itu diperoleh dari turunan fungsi disama dengan kan 0. Jadi kita cari turunan dari A pangkat 3 min 9A plus 1 dulu. Ingat jika ada FX sama dengan AX pangkat N maka turunannya adalah A kali N dikali X pangkat N min 1. Jadi disini kita turunkan mulai dari A pangkat 3 dulu menjadi 3 kali A pangkat 2 dikurangi 9 kemudian sama dengan 0. Karena disini untuk mencari pembuat stasiuner kita sama dengankan 0. Kita sederhanakan bentuk ini kedua ruasnya kita bagi dengan 3 sehingga kita peroleh menjadi A pangkat 2 min 3 sama dengan 0. A pangkat 2 sama dengan min 3 kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 3. Jadi A sama dengan plus minus akar 3. A nya sama dengan positif akar 3 atau negatif akar 3. Nah sekarang kita bisa mencari nilai stasionernya. Untuk mencari nilai stasioner caranya kita substitusikan pembuat stasioner ke fungsi awal. Pada soal ini kita substitusikan ke A pangkat 3 min 9 A plus 1. Sehingga disini kita mulai dari A sama dengan akar 3 menjadi akar 3 pangkat 3 dikurangi 9 kali akar 3 plus 1. Kita peroleh sama dengan akar 3 pangkat 3 hasilnya 3 akar 3. Dikurangi 9 akar 3 ditambah 1 sama dengan min 6 akar 3 plus 1. Lanjut ketika A nya sama dengan negatif akar 3 kita peroleh menjadi negatif akar 3 pangkat 3 dikurangi 9 kali negatif akar 3 ditambah 1. Sama dengan negatif 3 akar 3 plus 9 akar 3 plus 1 hasilnya adalah 6 akar 3 plus 1. Nah selain melihat nilai stasioner kita juga perlu memperhatikan batas interval. Jadi kita cari nilai dari batas intervalnya juga. Intervalnya disini adalah min 3 sampai 3. Jadi batas bawahnya negatif 3 batas atasnya 3. Nah maka kita cari nilai fungsi ketika A nya sama dengan min 3 sehingga menjadi min 3 pangkat 3 dikurangi 9 kali min 3 plus 1. Sama dengan min 27 ditambah 27 plus 1 kita peroleh hasilnya sama dengan 1. Lalu ketika A nya sama dengan 3 menjadi 3 pangkat 3 min 9 kali 3 ditambah 1. Sama dengan 27 min 27 plus 1 hasilnya juga sama dengan 1. Nah ternyata setelah kita perhatikan nilai maksimumnya adalah 6 akar 3 plus 1. Jadi nilai A sehingga bentuk X1 plus X1 kali X2 plus X2 maksimum pada interval tersebut adalah A sama dengan min akar 3. Maka jawabannya adalah B selesai. Mudah kan? Sampai jumpa di soal berikutnya.